Halo sobat YouTube semua apa kabar semoga sehat selalu dan tentunya baik-baik saja ini suasana malam hari sobat suasana malam hari di kota Sukabumi ini lampu merah degung ya yang kekiri itu ke arah secapa dan yang ke kanan tadi ke degung selurus di jalan Sudirman ini ini suasana malam tengah malam ya ini sudah larut lewat daripada jam 12 seperti apa suasananya disini yaitu di kota Sukabumi di apa ya malam yang sudah terlewat ya karena ini di atas jam 12 ini sudah jam 1 ya sobat ini saya berada di jalur jalan Sudirman jalan Sudirman kalau kesana itu kalau lurus akan ke apa namanya saya akan lurus aja lah kalau ini jalan Petran tapi saya akan lurus ini masih jalan Sudirman ya lewat seperti apa nanti ada di suasana di Masjid Agung ataupun lapang berdeka ini seperti inilah suasana malam di pusat kota Sukabumi ternyata masih rame ya karena mungkin ini malam melibur ya suasana malam Sabtu ini ini jalur benar-benar pusat kota ya sobat Oh masih banyak yang pada nongkrong-nongkrong sebelah kanan Duk Pendopo Bupati Sukabumi ini masih dagung Oh dan ini puarres kota ternyata kalau malam begini sudah tidak ada siapa-siapa ya sudah sudah tidak ada yang nongkrong-nongkrong ya sobatnya saya akan lewat sini ini adalah telkom saya lewat belakang nantinya persis di samping islamic center kota Sukabumi nanti saya akan lurus ke lampu merah gedung juang ya Nah seperti ini sobat ada kucing ternyata sepi nih kota Sukabumi malam hari ya malam harinya juga sudah lewat karena ini sudah diatas jam jam 12 hampir jam 1 ya 01 waktu Indonesia bagian Barat nah saya belok kanan ini islamic center wah sebelah kanan lapang merdeka seperti biasa saya akan lurus ini gedung juang ya pemerintah kota Sukabumi ini saya akan lurus-lurus ah ah tidak ada lewat ini jalan R.E. Marta Dinata ini Yogyakarta Sukabumi Depstore Oh asik juga Wah ada apa nih macet-macet Oh ada mobil besar sedang nggak tahu mundur mungkin salah jalan atau apa ya Iya mungkin salah jalan sepertinya salah jalan salah masuk atau bagaimana ya tapi biarlah ini masih berada di R.E. Marta Dinata nanti keluar di Selamat Toserba Kebon Jati ya nah ini Dago dulunya rame sekali ini sebelah kiri Taman Dago ya disana ada gedung DPRD kota Sukabumi juga ada dua gedung sekolah ya SMP dan SMA nah saya masih lurus karena saya akan menuju ke jalan Erakosa sih ya sobat ya Oh Oh ternyata kalau malam itu rame pinggirannya banyak jam oh ini selamat Toserba ya rame tapi tidak macet karena angkutannya sudah pada ini MBS tempat repel ya tadi tuh pas seberangnya SMPANGAN nah saya ini menuju ke jalan Erakosa sih kalau ke kanan itu jalan Ayani kalau ke kanan sana saya akan ke kiri karena saya akan ke Erakosa sih saya menuju Sukaraja nah seperti ini sobat Erakosa sih malam hari ya menuju Ciaul artinya asik juga kalau malam cuma jalanannya itu ya seperti inilah gelap nggak kelihatan ya karena penerangannya itu kurang banyak gitu kalau memang mau terang ya harus banyak juga lampunya ini mohon maaf ya sobat-sobat semua oke sebelum itu saya sebelum apa namanya melanjutkan saya belum sapa-sapa ya apa kabar ya dan jangan lupa subscribe ya like, komen hahaha intinya ma moga-moga sehat semua lah segala sesuatunya lancar, aman, terkendali ya nah ini pom bensin 24 jam ya Ciaul oh masih buka saya lanjut ke arah timur ini jalur Cianjur ya ke atas simpangan Ciaul Pasir saya masih tetap berada di jalan R.A. Kosasi ini kalau ngegrusuk kalau ada angin masuk ke suara mic ya karena emang saya ini kan pakai helm tertutup kalau ditutupin emang gelap ya karena kacanya itu terlalu gelap seharusnya yang bisa kaca siang malam itu ya jadi bisa ditutup jadi nggak nggak sampai geragak geruguk begini mohon maaf ketika tidak nyaman ya mendengarkannya dalam perjalanan ini kan aduh sobat jalannya jore aduh saya suka nyesel kalau udah nginjak jalanan begitu ternyata jalannya bolong kayak apa ya bolong-bolongnya itu ampun ya tolong tuh pemerintah terkait jembatan yang barusan ujungnya itu ya itu sebetulnya kalau tidak hati-hati dalam kecepatan tinggi wah bisa nggak jungkel itu karena ini candam sangat tidak bagus bolong-bolongnya masih berada di jalan living plaza dulunya teh apa itu teh ya ternyata suasana sepi sobat jadi suasana begini memang enak ya jalan-jalan malam-malam begini reading tengah malam bukan reading tengah hari ini reading tengah malam larut malah ya hampir mendekati jam 2 ini depan sebelah kiri kodim 0607 seperti biasa saya suka lewat ya kesebelah kanan itu Perum Ciberem di depan nanti ada pesona Ciberem nah ini lurus masih karena saya akan menuju ke Sukaraja sobat jalanan sangat indah sejalanan sangat sepi jalanan sangat nyaman dilalui ini biasa primaya hospital his hospital ya 24 jam IGD itu ada simpan ke kanan ke Selakaso jalur lingkar selatan tuh jalannya begitu sobat aduh kurang-kurangnya nah ini depan ada rambu pentunjuk arah nah ini ke Guapara ya sobat nih sebelah kiri masuk saya masih tetap kesini sobat masih tetap berada dalam posisi lurus yaitu jalur jalan erakosasi aduh ini kapur penan sobat ada mobil gak tau bawa apa ini ngebul bawa huut kayaknya bau lagi bau solar disikat aja sobat daripada mata kelilipan ya nah saya sedikit pengen buru-buru karena sudah capek nih oke sobat mohon maaf ini saya ambil video ini karena memang setelah ada kegiatan ya jadi yang belum saya balas komen komen itu saya karena kalau video yang saya upload itu kan setelah video yang dijadwalkan ya sobat jadi ketika komenan yang belum saya jawab itu bukan berarti saya tidak menghiraukan memang saya belum buka-buka apa channel ya jadi nanti setelah saya berada di rumah ini nih baru baru pulang apa namanya kegiatan di luar ya seharian jadi tidak memegang HP khusus untuk melihat konten-konten sobat-sobat ya makanya yang belum saya balas mungkin besok akan saya balas atau ya setelah sampai rumah ya sekarang setidaknya sebelum tidur saya akan balas dulu sobat-sobat yang sudah komen di video berikutnya jadi jangan apa namanya berprasangka ataupun wah ini apa itu berpemula baru ini aja sama bukan ya sobat kadang manusia itu kan tidak selalu diam di rumah gitu ya ada keperluan-keperluan yang keluar yang jauh daripada jangkauan gitu kan kalau apalagi kalau dalam perjalanan itu tidak mungkin lah harus buka-buka HP itu kan karena apa itu tadi menjaga konsentrasi ya konsen konsentrasi ya konsentrasi untuk melihat jalan bundaran suka raja kalau kesana Cianjur saya masuk sini nih nah ini jalan ke pasar atau terminal sukaraja sobat seperti biasa karena ini jalan pulang menuju tempat tinggal ya jadi saya kadang pulangnya yang ke tempat yang biasa ya yang disana jalur Selakaso Baros tapi kadang saya pulang ke sini ke area sukaraja ya tuh sepertinya ini jalan tidak apa namanya cuaca hari ini tidak terlalu banyak hujan ya karena terlihat dari jalan aja tidak terlalu becek hanya biasa-biasa saja gitu ya sobat ya dan sepertinya saya pun tidak akan sampai rumah ya untuk membuat video ini hanya perjalanan apa mengiringi perjalanan saya pada malam hari daripada saya bengong ataupun melamung di tengah jalan sambil jalan mending saya bikin video sukaraja pasar juga sepi ini karena memang sekarang itu belum waktunya untuk dibuka ya oh jadi begitu ya sobatnya semoga sehat selalu semoga panjang umur semua berlimpah rezeki yang berkah ya dan juga sehat 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 ya begitu jangan lupa dukung terus channel ini saling mendukung saling menjaga tali silaturahmi demi mencari kebaikan ya demi mencari keberkahan begitu ya sobat seperti itu rupanya terima kasih telah mengikuti video saya sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh